Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Al-Makin, Rektor Uwin Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam hal ini saya akan menggarisbawahi pentingnya pengenalan perpusakaan. Yang pertama gedung perpusakaan ini berbeda dengan gedung-gedung yang lainnya karena sudah dilengkapi dengan teknologi dan juga tentu saja para petugas perpusakaan yang selalu siap membantu Anda untuk menggunakan fasilitas yang sudah canggih. Yang kedua tentu saja di era online ini informasi itu sangat banyak sekali maka para mahasiswa sangat penting untuk memilah-milah mana informasi yang pantas untuk dijadikan sumber dan mana yang valid dan mana yang berbobot secara akademik. Maka saatnya Anda menggunakan sumber-sumber dari perpustakaan kita. Berobot jurnal, hukum, tesis, desertasi, skripsi, dan lain-lain. Itu tidak bisa didapati jika Anda hanya sekedar menggunakan Google Search. Maka gunakanlah website perpustakaan kita dan katalog online perpustakaan kita atau biasa disebut DigiLib. Kemudian perpustakaan ini tidak hanya sebagai tempat penyimpanan buku secara online dan offline. Kalau pandemi ini sudah reda, Anda bisa berkunjung di situ. Paling tidak saat pandemi ini Anda tidak berkunjung di situ, Anda gunakan online-nya, DigiLib-nya, dan berbagai macam PDF, baik buku, jurnal, maupun penyimpanan-penyimpanan yang lain. Jadi perpustakaan kita langganan banyak jurnal internasional, G-Store, Rockwest, EBSCO, dan perpustakaan kita juga link ke perpustakaan nasional dan perpustakaan tetangga. Jadi Anda berkunjung ke perpustakaan kita juga sekaligus mengunjungi banyak perpustakaan. Dan keempatnya yang paling Anda garisbawahi, para petugas perpustakaan ini ramah-ramah. Mereka baik bisa membantu, bisa dihubungi lewat Instagram, bisa dihubungi lewat WhatsApp, dan mereka dengan senang hati membantu Anda. Dan yang kelima, jika pandemi sudah selesai, Anda bisa mencari kenalan di perpustakaan situ. Bisa yang cowok-cowok yang masih jomblo-jomblo, yang nggak laku-laku di kelas itu, bisa coba-coba perkenalan di perpustakaan. Siapa tahu ada yang tertarik ya. Jadi perpustakaan ini tidak sekedar mencari buku, tapi siapa tahu mencari jodoh. Dan di situ ada banyak tempat nongkrong, di luar perpustakaan juga ada dua gasebo yang menarik. Maka para mahasiswa gunakanlah perpustakaan, tidak hanya untuk mencari, tapi juga setelah dicari dibaca. Setelah dibaca, dinikmati, dan dipilah-pilah sekaligus tempat bergaulan. Maka pendidikan perpustakaan sangat penting. Begitu dari saya, sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!